Halo guys selamat sore ini kita berada di lokasi lahan kita yaitu yang terisakti berumur kurang lebih sekitar 35-37 kemarin aplikasinya sudah kita lakukan dengan penyebaran pupuk majemuk NPK dan organik dan lagi yaitu semacam karbuburan dan klorontani pril yaitu untuk mengendalikan semacam jasa ternik yang berada di akar-akar kemudian yang berada di daun yaitu khusus hama dan cacing ataupun nematoda yang berada di bawahnya nampak yang kita dekatkan yaitu salah satu indikasi kerusakan akar yang disebabkan mungkin karena keasaman tanah tinggi kemudian nematoda menyerang di akar-akarnya termasuk intinya yaitu kerusakan yang berada di akarnya kemudian daripada itu imbas dari aplikasi herbisida kita yang salah satunya ada yang terpecik kuning-kuning kemarin sudah kita semprot yaitu menggunakan jat berangsang tumbuh diantaranya satu golongan dengan atonik yaitu bermerek dagang otomon kurang lebih kita pakai satu top 30 mili selanjutnya yaitu dengan unsur mikro unsur mikro kita juga memakai dari PT Santani diantaranya Santamikro 2 disitu lengkap unsur mikronya cukup 2 gram sampai 5 gram kemarin 1 saset untuk 20 liter air karena bersifat soluble larut dalam air dan cepat diserap makanya harganya agak sedikit mahal tapi Alhamdulillah kita aplikasi dalam jangka 2 hari ini sudah nampak terlihat daun-daunnya lebih lebar lebih melengkung karena ini varitas teri sakti harusnya sudah melalui tahap hampir tempuk untuk daun-daunnya ini dikenakan kondisi tanahnya yang sedikit asam padahal kemarin sudah kita pemakaian dolomit di dalam akarnya mungkin ada masalah yang jelas kita pantau terus untuk berkembangnya karena sudah terlanjur masuk kita pemakaian pemakaian pesticidanya fungisidanya dan pupuk-pupuk daunnya kita kondusikan dalam jangka waktu 1 minggu sekali nampak seperti kuning-kuning ini kemarin bahasa Jawa tidak mengetahkan karena terlalu montelep ini sudah berhasur-hasur pulih karena pemakaian unsur mikro jad prancang tumbuh dan pupuk sebar yang diaplikasi dengan karbufuran dan klorontaniprol nampak seperti ini dikejauhan lumayan sekilas kita bandingkan untuk sebelah sebelah ini sama halnya ini pertama juga terisakti milik tetangga kita yang kemarin banyak rumput yang sudah di pemakaian osrok dibersihkan nampak sama saja di tengah-tengah juga ada kuning-kuningnya kondisi selalu berair seperti ini memang kondisi sangat berair ini terisakti dirasa kurang maksimal dia menyukai kemarin yang di tanah kita yang di tanah yang bisa kering bisa berair nampak lebih bagus dibandingkan dengan tanah-tanah yang selalu berair seperti ini ini kita dekatkan contoh yaitu di beberapa tempat yang agak atus juga lebih bagus hasilnya lebih melengkung daun-daunnya nampak kejauan pinggir-pinggir ini dirasa airnya kurang bagus nampak juga lebih cepat berkembang daripada tempat-tempat yang berair seperti ini ini terlihat pelontang-pelontang guys melok-melok-melok bila dibandingkan milik kita lebih bagus milik kita karena kita selalu rawat nampak di tengah-tengah ada kuning-kuning itu ciri khas akarnya rusak yang jelas penyebabnya bisa dari keasaman bisa dari nematoda ataupun yang dibawahnya makadar itu dalam pengendalian harus dilakukan beberapa fase diantarnya lewat tanah lewat daun lewat semprot harus meliputi semua sasaran tidak harus karbuburan saja tidak harus semprot saja semua meliputi agar tepat sasaran tepat dosis juga tepat aplikasinya biar sembuhnya cepat kurang lebih gitu tips untuk aplikasi yang ditandai dengan kuning-kuning ini gunakan waktunya pupuk coba dibakai untuk berbahan karbuburan yang disebar dengan pupuk dan aplikasi lewat daun berupa unsur mikro dan berupa jat pengatur sembuh setelah sehat kurang lebih gitu kes terima kasih terima kasih Terima kasih.